Halo semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat menonton Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kabarnya masih baik-baik saja Diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan memudahkan segala urusan-urusannya Oke, jadi pada video kali ini, kita akan menunjukkan pembahasan alur cerita dari Man Hua yang berjudul Kali Sang Juara Atau judul aslinya adalah Kali Di Champion Video ini merupakan episode ke-20 dari episode-episode yang sebelumnya Jadi bagi kalian yang belum menonton episode yang sebelumnya, silakan ditonton terlebih dahulu Kalian bisa mengeceknya pada bagian atas pada video ini Oke, sebelum masuk ke dalam alur ceritanya Seperti biasa, jangan lupa untuk menyampaikan cemilan ataupun minuman di dekat kalian Dan kalau semuanya sudah santui sempurna, yuk langsung saja Kita lanjutkan pembahasan alur ceritanya Dan seperti biasa, intro Setelah Kali kembali menghadap sang pelatih Pelatih Niksar pun kemudian memuji pertarungan yang Kali jalankan Pelatih Niksar mengaku bahwa itu merupakan pertarungan yang cukup bagus Dan hasil dari pertarungan Kali telah membuat para masyarakat umum menjadi terkesan Mereka semua mengubah pandangan buruknya terhadap Kali Kali yang saat ini menerima kain lap dari sang pelatih Hanya mengucapkan terima kasih sembari tersenyum Namun belum sesaat Kali memegang lap itu Pergelangan tangan kanannya seketika terasa sakit dan ngilu Kali disini nampaknya cukup kesusahan Karena lupa yang telah dia terima juga membuat keinginannya menjadi terganggu Pelatih Niksar kemudian menyarankan kepada Kali Untuk membasahkan tangan kanannya dengan menggunakan air Pelatih Niksar juga nampak membuka perban yang membalu tangannya Kali Dan tangannya Kali di lensisi juga nampak gemetar dengan hebat Tulang jari-jarinya mendapatkan luka yang cukup parah Rupanya dampak yang diterima oleh Kali saat ini Sudah diprediksi oleh sang pelatih sebelumnya Sang pelatih kemudian mulai memberitahu Kali Bahwa sepertinya perjalanan Kali masih panjang Kali kemudian mencilupkan tangan kanannya ke dalam air Kali hanya mendengarkan perkataan dari sang pelatih Sembari menahan rasa sakit di tangan kanannya Namun setelahnya Kali pun mulai berbicara dalam hati Sejujurnya Kali selama ini bahkan tidak tahu Kalau dampaknya akan sangat sakit seperti ini Jadi jika Kali memaksakan diri sedikit lagi Maka Kali dapat dipastikan akan merusak tulang tangan kanannya sendiri Nah melihat ekspresi Kali yang kesakitan Torek yang duduk tak jauh dari Kali Kemudian mengatakan kepada Kali Tubuh rentennya Kali sepertinya masih sama Tetapi Kali berhasil melakukan tugasnya dengan sangat baik Torek sebenarnya sempat kepikiran Kalau Kali itu merupakan seorang petarung yang selalu menggunakan otaknya Tapi ternyata Kali malah lebih baik dari dugaannya Torek Nah di sebelahnya Torek terlihat Gijo yang nampaknya gemetar dengan hebat Gijo dengan ada yang gemetar ketakutan Kemudian mencoba memotivasi dirinya sendiri Dia bilang bahwa dia juga akan menang Soalnya Kali yang memiliki tubuh yang paling kecil di antara mereka Bahkan mampu untuk menumbangkan musuh yang kuat Torek yang melihat Gijo gemetar ketakutan Kemudian menyuruhnya untuk berhenti gemetar begitu Soalnya karena Kijo terus gemetaran Kurs yang diduduki oleh Torek pun juga ikut gemetaran dibuatnya Pelatini kisar kemudian menyarankan Kijo Untuk menarik nafasnya dalam-dalam Pelatini kisar juga bertanya kepada Kijo Apakah Kijo hanya ingin maju ke ring tinju Tanpa mampu untuk memberikan serangan apapun Kijo menjawab bahwa yang membuatnya takut seperti ini Adalah suara riuh keremaian yang berdenging di telinganya Kijo mengaku bahwa dia serasa kehabisan nafas Dan tercekik oleh keadaan saat ini Sampai-sampai Kijo sendiri merasa Bahwa dirinya akan menjadi gila Kalian melihat Kijo yang bernafas terengah-engah Kemudian dia pun mulai menyimpulkan di dalam hatinya Sepertinya Kijo saat ini dalam keadaan panik yang hebat Ia tidak heran jika orang rapuh seperti Kijo Malah mengalami hal yang seperti ini Kali pun kemudian juga ikut memberikan saran kepada Kijo alias Mantis Kali meminta kepada Mantis atau Kijo Untuk jangan terlalu dipikirin situasinya Mantis hanya perlu mundur dengan cukup Dan setelah itu menghajar lawannya Dengan menggunakan lengan panjangnya Seperti pada pertarungan sebelumnya Namun Mantis yang tidak paham dengan saran itu Kemudian balik nanya kepada Kali Apa maksudnya lupakan yang lain? Apakah hal itu bisa dilakukan oleh dirinya? Namun karena semuanya optimis kepada Mantis Yang hal hasil pemenang pada pertarungannya Mantis adalah Mantis juga Mantis yang kondisinya sudah bebak belur Kemudian mengangkat tangan kanannya Seraya berkata Bahwa dialah seorang pemenangnya Akhirnya Mantis bisa menang juga Dan berhasil menyusul kedua rekannya Mantis disana nampak selebrasi dengan sangat lebay Karena akhirnya ketakutan yang dari awal dia rasakan Bisa dia lewati dengan susah payah Teres yang melihat Mantis selebrasi Bahkan seketika membuatnya menjadi kesal Sementara itu Kali di sebelahnya Dia disana hanya tertawa pelan Nah setelah Mantis puas melakukan selebrasinya Mantis pun kemudian mulai turun dari ring tinju Dan dia pun berjalan menghampiri Kali Mantis rupanya mengucapkan terima kasihnya kepada Kali Soalnya Mantis telah melakukan semua saran yang diberikan oleh Kali sebelumnya Dan hasilnya Mantis pun bisa menangkan pertarungan ini Kali yang kebingungan karena melihat Mantis yang bersemangat Hanya menghiakannya dan berkata bahwa itu benar Tangan kirinya Kali benar-benar digenggem sama Mantis Setelah itu Mantis pun kemudian berteriak dengan sangat keras Dan mengatakan bahwa dirinya akan menjadi sangat kuat Dan di masa depan nanti Mantis pasti akan menjadi seorang petarung yang terbaik Kali disini sebenarnya cukup paham Bahwa itu adalah tindakan yang putus asa Tetapi setelah Kali pikir-pikir lagi Mungkin saja Mantis memang berbakat dalam dunia perboksingan Nah singkatnya setelah semua peserta di zinkan untuk beristirahat Kali pun akhirnya ketemuan lagi dengan Azalea Azalea dengan wajah puasnya berkata kepada Kali Bahwa seterusnya Kali melihat wajah dari bangsawan yang menantangnya pada waktu itu Wajah anak pada saat itu segetikau merah Dan tangannya juga gemetar dengan hebat Namun Kali yang mendengarkan penjelasan dari Azalea Kemudian dia pun balik bertanya kepadanya Nah lantas apa yang Azalea lakukan Jikalau Kali pada waktu itu kalah melawan musuhnya Azalea menjawab Kali bukankah Kali sudah memberitahunya dengan sombong sebelumnya Bahwa Kali akan memenangkan pertarungan itu Jadi berkat keteguhan hati dari Kali Maka Kali pun akhirnya bisa menunjukkan perannya sebagai pengawal khususnya Azalea Kali memang tidak menyangkal hal tersebut Tetapi bukankah nona Azalea sendiri memiliki hati yang sangat besar Azalea membalas bahwa dirinya akan menganggap perkataan itu sebagai pujian Dan setelah Azalea didendani cukup lama Azalea pun akhirnya keluar dari ruangan Dan mengajak Kali untuk jalan berduaan seperti sebelum-sebelumnya Azalea disini mengenakan res berwarna putih yang cantik Dan disertai sebuah pita merah di dedanya Namun sebelum mereka berdua keluar buat jalan-jalan Auguste yang panik pun seketika datang menghampiri anaknya sambil berlari Auguste bilang bahwa Azalea rupanya berada disini Auguste dengan kondisi ngos-ngosan parah Kemudian memberitahu Azalea Bahwa terdapat seorang tamu yang mencari dirinya Dan jika dilihat dari wajah sang ayah Sepertinya tamu ini bukanlah seorang tamu sembarangan Azalea tentunya cukup penasaran tentang tamu yang dimaksud oleh ayahnya itu Siapakah dia yang sampai membuat ayahnya menjadi heboh seperti ini Auguste kemudian memberitahukan siapa tamu tersebut Ya, tamu itu adalah putra kedua dari Con Joseph Con Joseph adalah bangsawan yang telah dihadapi oleh Baron Auguste sebelumnya Nah, mendengar nama Con Joseph Azalea pun tentunya bisa menduga-duga siapa orang itu Oke, singkatnya Pertemuan Azalea dengan tamu itu pun kemudian dimulai Disini putra kedua Con Joseph memberitahukan sesuatu kepada Nona Azalea Nona Azalea adalah calon tenangan Yang telah dipilih oleh Manur Auguste untuk dirinya Ya, jadi dirinya telah menemukan seorang perempuan berambut merah cantik Dan petunjuk itu ditemukan dengan cepat oleh para bawahannya Maka dari itu, putra kedua ini pun akan memperkenalkan dirinya dengan formal dihadapan calon tenangannya ini Namanya adalah Willa Joseph Dialah yang merupakan putra kedua dari Con Joseph Oke, jadi disini perlu menegaskan nih Gelar Con adalah gelar yang dua kali lebih tinggi daripada gelar Baron atau Baronis Jadi singkatnya seperti inilah Dari yang terendah ada Baron Setelah itu ada Fiskon Di atasnya lagi baru ada Con Nah, di atasnya Con ada Marquise Dan di atas Marquise kemudian ada Duke Di atasnya Duke ada Prince atau Pangeran Dan peringkat teratas atau paling tertinggi adalah King atau Raja Nah, setelah mengetahui bahwa dia adalah putra kedua dari Con Disini Azalea pun akhirnya paham Sepertinya Willa sudah tahu kalau dirinya merupakan anak perempuan Yang berasal dari keluarga Baron Yang tentunya dianggap tidak berdaya di bawah kuasanya Makanya Willa saat ini berani bersikap sombong kepadanya Oke, mari kita ceritakan singkat tentang keluarga Joseph ini Jadi keluarga Joseph ini adalah keluarga yang bergensi Dengan pengaruh yang cukup besar dalam politik pusat Auguste atau ayahnya Azalea Pasti saat ini merasa sangat senang Setelah dia menemukan calon pengantin pria yang cocok dengan putrinya Di mata Azalea, ayahnya itu second bertingkah Leiknya seorang bajingan yang rakus Dan itu adalah sisi yang paling dibenci oleh Azalea sendiri Setelah Auguste dan Willa berbincang sedikit Willa pun kemudian mulai mengeluarkan sebuah kalung dari sakunya Willa mengaku bahwa inilah kalung rubi Yang sebelumnya dia janjikan kepada nona Azalea Dan seperti yang Azalea katakan sebelumnya Terkerjaannya memang dikenal cukup bagus Dan itu sangat cocok dengan rambut merah yang dimiliki oleh Azalea Azalea disini menerima pemberian dari Willan itu Dengan ekspresi yang nampak tidak senang Sejujurnya, di dalam hati Azalea sangat merasa malu Karena malah menerima hadiah pemberian dari kaun ini Namun karena Azalea telah menerimanya Azalea pun mengucapkan terima kasih formalnya kepada Willan Willan memang orang yang terhormat Karena telah menepati janjinya Dan kalau begitu, nona Azalea akan pergi meninggalkan ruangan ini sekarang juga Namun di saat yang bersamaan Willan juga mengakui bahwa dialah yang telah kalah taruhan Maka dari itu jika Azalea tidak keberatan Maka apakah Azalea bersedia untuk jalan berdoaan bersama-sama dengan dirinya? Nah, menengah rajakan dari Willan Azalea pun seketika menjadi kesal Dia sebenarnya sudah berniat untuk kabur Sebelum Willan mengatakan kalimat menyebalkan itu Agustik kemudian mulai menetap anaknya dengan tajam Dan Azalea dengan cepat mengalihkan pandangannya ke arah sebelah kanan Nah, karena tidak ada balasan dari Azalea Ayahnya pun meluruskan niat anaknya Sepertinya Azalea saat ini sedang terlalu malu Untuk menerima ajakan dari Tuan Willan Tetapi seperti yang Tuan Willan minta sebelumnya Mereka atau Nona Azalea Akan segera bersiap untuk menuhi ajakan tersebut Willan sebenarnya tidak masalah dengan hal itu Dan Willan meminta kepada Barun Agustik Untuk santai saja dan tidak perlu terburu-buru Nah, setelah Kuan Willan telah pergi Azalea di belakang pun akhirnya mengatakan semua unek-uneknya Azalea menanyakan maksud dari ayahnya Yang malah menerima ajakan dari putra kedua tersebut Di sini Azalea juga menegaskan Bahwa dirinya sama sekali tidak mempunyai niatan Untuk menghabiskan waktunya dengan bajingan sombong itu Mendengar penolakan frontal dari anaknya Agustik pun memohon kepada Azalea untuk tunggu sebentar Apakah Azalea beneran tidak mau Untuk menghabiskan waktu bersama putra Kuan itu Hanya sekali saja demi ayahnya ini Agustik yakin kalau mereka jalan berdua Mungkin saja Azalea akan menemukan sisi baik dari Kuan tersebut Dan sejujurnya sang ayah sendiri Sebenarnya sudah berniat untuk tinggal di tempat yang lebih baik Daripada wilayah Auguste saat ini Azalea hanya bisa menetap ayahnya Dengan tetapan yang kasihan campur gak enakan Dan Azalea sesaat tidak membalas apapun Namun setelah Azalea pikir-pikir lagi Azalea pun bersedia untuk jalan dengan bajingan itu Tetapi hanya untuk satu kali saja Jadi jika mereka berdua kembali nanti Maka Azalea sudah tidak ingin melihat wajahnya Untuk yang kedua kalinya Auguste di sini nampak cukup senang dengan hal tersebut Nah singkatnya Auguste pun hendak menyuruh para pelayan Untuk meluangkan waktunya menemani Nuna Azalea Dan Azalea kini berbalik Dan tidak menetap kali seperti biasanya Kali di belakang hanya menyebut Tuan Godof itu sebagai pria yang menyedihkan Bagaimana tidak Auguste telah membuat pusat pelatihan Tanpa mengetahui apapun tentang boxing sebelumnya Dan dirinya hanya memikirkan soal keuntungan finansial saja Godof bahkan rela menjual anak magang Yang merupakan asetnya yang berharga Tetapi entah bagaimana ceritanya Si Godof malah masih saja tidak bangkrut setelah semua hal itu Nah disaat Khalid sedang sibuk memikirkan hal itu Sesaat kemudian Seseorang pun datang menghampirinya Orang itu mengatakan bahwa akhirnya dia sudah paham Kalau anak boxer kurcaci ini Berasal dari tempat ini Kali yang penasaran dengan orang yang telah memanggilnya Kemudian dia pun mulai melirik ke sebelah kiri Disana rupanya terdapat Wilen sang putra kedua Wilen akhirnya paham Mengenai mengapa Nuna Azalea nampak sangat percaya diri Disaat mengajaknya buat bertaruh sebelumnya Kali yang tidak paham apa maksudnya Kemudian membalasnya dengan mengatakan apa-apaan Wilen kembali menunjukkan Bahwa menurutnya perbuatan ini Rasanya sangat curang Apakah mereka berdua telah berkonspirasi Agar bisa berbuat curang kepada dirinya Wilen disini menyebut Kali Dengan sebutan budak bajingan kotor Dengan wajah yang buruk Wilen sepertinya mulai mengkambing hitamkan Kali Alasannya Karena Kali menang dari pertandingan itu Yang alhasil karena pusat pelatihannya kalah Wilen pun harus menahan rasa malu Dari tetapan orang-orang Wilen kemudian mulai menepuk-nepuk pipinya Kali Sembari mengatakan bahwa Kali harusnya tahu Bahwa dia lagi beruntung Karena sebentar lagi Kali pasti akan jatuh di arena perturungan selanjutnya Setelah memberikan ancamannya kepada Kali Wilen pun lanjut berjalan ke arah Nuna Azalea Dia bertanya kalau pekambar keberdua bisa pergi jalan-jalan sekarang juga Di lain sisi Kali pun memastai ekspresi yang sangat dendam Anak itu sepertinya belum tahu Bahwa Kali adalah seorang Yakuza di kehidupan sebelumnya Dan lihat saja apa yang akan Kali lekukan buat ke depannya Oke lah mungkin sekian alur cerita Manua kali ini Jangan lupa untuk meninggalkan jejak di video ini Berupa komentar dan juga like-nya Oke terakhir nama gue Arusdi Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum Sampai jumpa di video berikutnya